SM Store Amanah Dalam Muamalah Laksanakan Yang dicontohkan oleh Nabi kita Ibrahim AS Yang mana Allah SWT Berfirman Sungguh bagi kalian Pada diri Nabi Ibrahim Terdapat uswah hasanah Terdapat Tauladan yang baik Dan juga orang-orang yang Bersama beliau Yaitu Tadkala Nabi Ibrahim dan juga kaumnya Berkata Kepada kaum mereka Sesukurnya kami Berlepas diri dari kalian Tidak ada hubungan lagi Antara kami dengan kalian Dan juga kami sudah Berlepas diri Dengan apa yang kalian sembah Kami telah mengingkari Perbuatan kalian Karena kalian telah Berbuat kekufuran Maka telah nampak Maka telah nampak Antara kami Dengan kalian Yaitu Al-Adawah Permusuhan Dan kebencian Jadi akan ada Pembatas Memang harus terpisahkan Antara orang yang beriman Dengan orang-orang yang kafir Harus jelas Kita dalam masalah akhidah Tidak boleh ikut-ikutan Tidak boleh membenarkan Bahkan Mendiamkan saja itu Tidak Diperbolehkan Dan ini semuanya Kita berlepas diri Dari orang-orang kafir Kita tidak mengatakan Mereka itu Dalam kebaikan Sampai mereka Semuanya Mau beriman Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi dalam masalah ini Harus tegar Ketika ada orang kafir Misalkan bertanya kepada kita Apakah menurut agamamu Apakah menurut agama Islam Orang yang kafir itu Masuk ke dalam api neraka Maka kita tidak boleh Bahasa basi Oh itu paling cuma Ucapan segelitir manusia Atau kemuslimin Yang ekstrim saja Orang yang Apa namanya Kaku Orang yang Tidak mengetahui Toleransi Maka kita menurutkan Secara agama Menurut kita Bahwasannya Orang yang kafir Yang akan masuk ke dalam Api neraka Sampai dia mau beriman Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya sebagaimana kita Menurut orang-orang kafir Ya anggap mereka juga Orang-orang Orang-orang sesat juga Sebagaimana Para pengembala Pengembala Dan yang lainnya Yang harus mereka Da'wai Orang-orang yang tersesat Yang kita pun juga Dianggap sesat Oleh Oleh mereka Karena tidak Dibaptis Dan yang lainnya Tidak disucikan Dan ini ada Di setiap agama Di setiap agama Itu pasti Menganggap Bahwasannya Setiap Pemuluk agamanya Itu akan masuk Kedalam api neraka Maaf Setiap yang ada Dalam agamanya Pasti akan masuk Kedalam surga Sementara yang Tidak masuk Kedalam agamanya Itu adalah Orang-orang yang celaka Dan masuk ke dalam Api neraka Dan itu semuanya ada Dan kita tidak perlu Ragu dalam masalah ini Ketika mengkafirkan Orang yang jelas Kekafirannya Ini bukan Sekali lagi Untuk menghukumi Orang muslim Yang dia Berbuat kekafiran Kemudian kita Tidak mengatakan Kafir Tidak boleh Hal ini juga Berarti kita juga Tidak boleh kepada Orang yang secara Zahir Dia muslim Namun dia juga Tidak menerapkan Syariat agama islam Maka dari Si perbuatannya Mungkin Dia telah Berbuat kekufuran Namun Tidak boleh Kita untuk Memfonisnya Karena Secara Tuhir Dia masih Seorang muslim Apalagi Kalau dia Masih Mengerjakan Sholat Selamat menikmati